Motor ABB dikonsultang, sebelah kanan, pencuri itu tidak mudah mengambilnya. Dari dulu sampai sekarang, motor adalah salah satu benda incara nomor satu para pencuri. Meski butuh keterampilan dan waktu yang cukup banyak, namun itu tak pernah menyurutkan para maling untuk melakukan aksinya. Kalau sudah seperti itu, kalian yang mempunyai kendaraan roda 2 tersebut harus lebih waspada lagi, pasalnya kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Untuk memperkecil resiko motor kalian dicuri, ada beberapa trik khusus yang membuat maling berpikir dua kali untuk mengambil motor kalian. Apa saja trik tersebut? Berikut InfoNesia akan merangkum 3 trik untuk mencegah motor agar tidak dicuri. Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Menyisipkan Baut Beberapa waktu lalu ada orang yang menceritakan pengalamannya tentang gagalnya maling mencuri motornya. Cerita ini diunggah oleh akun Facebook yang bernama Radenka Asandra RKS. Ia mengatakan kalau hanya dengan benda seharga 3.000 rupiah, motornya bisa selamat dari incaran maling. Bukan gembok atau sejenisnya, barang yang dimaksud adalah baut. Benda sepele itu ternyata bisa selamatkan kendaraan roda 2 tersebut hanya dengan cara dipasangkan pada lubang piringan rem cakramnya. Hal ini bisa terpikirkan olehnya lantaran pelaku curanmor jarang sekali membawa kunci pas. Kunci stang ke arah kanan Cara selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah mengubah arah kunci stang. Lazimnya para pengendara motor mengunci stangnya ke kiri dikarenakan sudah menjadi kebiasaan. Selain itu, mengunci stang ke arah seperti itu sudah merupakan arahan dari pabrik. Padahal sebenarnya yang lebih aman adalah mengunci stang ke arah kanan. Sebab jika arah kunci stang ke kiri bisa memberikan peluang motor untuk dicuri karena ruang gerak membobol lebih bebas. Sedangkan jika arah kunci stang ke arah kanan, maka si maling membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membobol sehingga memperkecil resiko pencurian. Terima kasih telah menonton! Gunakan standar tengah Selanjutnya adalah memarkirkan motor dengan standar tengah. Memang agak merepotkan, namun ini cukup ampuh. Alasannya karena standar tengah akan membuat maling lebih memilih motor lain untuk dicuri. Ia butuh tenaga lebih dan waktu yang lama untuk mencuri kendaraan roda 2 dengan mode parkir semacam itu. Jadi usahakan kalian memarkir motor menggunakan standar tengah meski hanya beberapa menit saja. Demikianlah 3 trik untuk mencegah motor agar tidak dicuri. Cara-cara tersebut bisa kalian lakukan ketika hendak memarkirkan motor dimanapun, sehingga para pencuri akan berpikir ulang untuk menggasak motor kalian. Namun kita tidak akan pernah tahu teknik baru apalagi yang digunakan para maling tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!